Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mengaku resah terkait dengan sinyal PKS yang ingin bergabung menjadi Kabinet Prabowo Gibran. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gelorama, Fosidik, mengaku keberatan terkait keinginan PKS tersebut. Menurutnya, selama ini PKS tak menunjukkan semangat yang sama dengan Presiden Jokowi Dodo. Mengingat, Jokowi terus mendukung Prabowo Gibran dalam pemilihan Presiden 2024 ini. Atas hal itu, Mahfuz menilai PKS selama ini menjadi oposisi dalam pemerintahan Jokowi. Lantas, ia pun memandang sikap politik PKS tak cocok untuk berada di dalam pemerintahan mendatang. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut sikap Prabowo yang membuka komunikasi politik dengan parpol di luar koalisi dianggap meresahkan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!